Hai baik ini pisau dapur yang tadi kita asah sudah melalui tahapan beberapa batu batu asah batu gunung batu alam yang ada di sini dan juga di gubuk bapak saya tadi sekarang kita coba ini manfaatin tas ini tas kulit ya di sini enggak ada kain levis coba kita manfaatin tas kulit untuk men-stropping ini tatakan biasa buat masa itu ya jadinya seperti ini kebetulan ini tas kulit full jadi selempangannya juga dari kulit ini kayak gini hasilnya kayak gini bisa dilihat ya Oke sekarang ini ini karena sudah kenceng Insyaallah bisa dipakai untuk men-stropping nah ini darurat kita manfaatkan alat yang ada untuk men-stropping ini kulit sapi asli bukunya tadi mana nih buat ngetes ini nanti kita pakai untuk nyembeli ayam buat acara tujuh harinya ibu saya Insyaallah tujuh harinya kamis-kamis malam Jumat terima kasih tuh halus sengaja tadi disini saya finishingnya bagian separoh ke ujung karena kita kan yang beli ayam ya jadi kecil Insyaallah cukup separoh gini sudah cukup cerit gitu jadi saya bertajam pakai batu alam batu gunung yang putih itu grit berapa masih yang putih mas gritnya nggak tahu yang penting halus kita aja kalau beli di pasar itu harganya berapa harganya disini 15 ribuan guys di mana itu kita nanti lihat di sana batu gunung batu alam kok murah ya tapi nggak tahu nanti kita lihat yang ukuran berapa-berapa pasti ada harga-harga nah gini guys ya jadi dari dari tatakan buat ini masak dan kulit dari selempangannya tas tas kulit jadi bener-bener ini bermanfaat bisa dilihat ya langsung langsung dia terlihat keangkat ya bulu-bulu kulit sapinya terlihat keangkat begini tetep Hai dorong-tarik dorong-tarik dorong-dorong disilangkan dorong-tarik dorong-dorong seperti itu terus kita teskan di kertas buku kertas buku ini kayak kertas koran agak tebal dikit sudah halus ya bisa kita perhatikan bisa bisa kita lihat ini Insyaallah kalau dipacok menyembeli ayam unggas itu Insyaallah Insyaallah enggak enggak menyikah hewannya jadi nanti kita potong sendiri Insyaallah nanti bisa kita minta kepada yang jual ayamnya kita potong sendiri kita biar lebih mantap itu buat selamatan orang tua kita kita potong sendiri nanti biar pihak yang jual ayamnya dibubuti dibersihkan sampai dipotong-potong terserah yang penting saat eksekusi kita sendiri yang motong seperti itu mungkin tutorialnya mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya cara praktis untuk membuat stroking dadakan kalau misalkan begini Bagaimana ya bisa juga jadi pakai kaki maaf ya pakai kaki begini terus kita kencangkan yang penting posisinya kencang jadi ini malah seperti tukang cukur jadul tukang potong jadul kan gitu alat potongnya masih ngeri gitu kan pakai pisau lipat itu biasanya strokingnya dengan kulit sapi yang model kayak sabuk ditaruh dicantolkan di tembok lalu seperti ini itu sudah dari dulu pisau jadulnya pisau eh pisau jadul pisau cukur pisau lipatnya dengan cara seperti ini ini tuh orang jadul dulu ini Insya Allah ketajaman pisau kita akan semakin ajam ini enaknya memang dorong tarik kalau pakai dorong tarik dorong-dorong agak susah baliknya gini agak susah enak dorong-tarik ketajamnya Insya Allah semakin ajam ini bisa lihat ya seperti itu benar-benar bermanfaat buat semuanya mohon maaf bila mana salah salah kata akhirat Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh